Hai anak-anak sekolah minggu, apa kabar hari ini? Baik ya, mis harap juga demikian. Oke adik-adik yang sudah ikut bergabung, yang sudah menanti-nantikan acara kita dari tadi, mis ucapkan selamat bergabung dan selamat hari minggu. Adik-adik bersyukur ya, kalau setiap waktu adik-adik boleh diingatkan oleh roh kudus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tentu ya adik-adik harus selalu ingat, setiap hari minggu itu adalah hari untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Walaupun pada dasarnya setiap hari memang kita harus berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, ada persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Tetapi di hari minggu kita harus ingat, bahwa hari minggu itu adalah hari yang kudus, hari untuk menyembah Tuhan. Kita berhenti dari aktivitas kita, kalau biasanya Senin sampai Sabtu kita belajar di sekolah, di hari minggu kita khususkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan bilang apa sih? Pada hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu tandanya kita mau taat dan patuh kepada Tuhan. Setiap hari minggu kita boleh ingat untuk menyembah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena memang dia yang menciptakan kita, dia yang mengasihi kita. Adik-adik pasti senang ya beribadah kepada Tuhan. Tentu, karena jiwa kita ini membutuhkan pemiliknya. Jadi sekarang adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita berdoa bersama-sama, kita bernyanyi memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Adik-adik pasti sudah tahu lagunya. Kita bernyanyi dengan semangat, adik-adik yang duduk boleh bangkit berdiri. Kita bernyanyi sambil membuat gerakannya. Oke, adik-adik yang sudah bisa baca, boleh lihat lagunya di kolom komentar yang belum tahu. Tapi yang sudah tahu boleh semangat kita bernyanyinya. Kita bernyanyi bersama-sama. Matahari bersinar terang Burung berkicau lah senang Harum semerbak lah bunga di padang Semua mengajak kita berkata Mari puji nama Tuhan pencipta Mari puji nama Tuhan pencipta Sekali lagi yang lebih semangat Matahari bersinar terang Burung berkicau lah senang Harum semerbak lah bunga di padang Semua mengajak kita berkata Mari puji nama Tuhan pencipta Mari puji nama Tuhan pencipta Ada yang masih belum bernyanyi? Atau semua sudah memuji nama Tuhan pencipta kita? Ya adik-adik kita harus semangat Kita memuji Tuhan yang menciptakan kita Oke adik-adik kita akan bernyanyi satu lagu lagi Pasti ini lagu kesukaan adik-adik Burung pipit yang kecil Setelah kita bernyanyi lagu ini Kita akan berdoa Burung pipit aja Tuhan kasihi Apalagi kita anak-anak Tuhan Yang serupa dengan Tuhan Tentu Tuhan jauh lebih mengasihi kita Sekarang kita bernyanyi dengan semangat Dan setelah ini kita akan berdoa Burung pipit yang kecil Dikasihi Tuhan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Bunga bakung di padang Diberi keindahan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Dikasihi Tuhan Sekali lagi Pipit yang kecil Dikasihi Tuhan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Baik adik-adik Sekarang adik-adik Sekarang adik-adik boleh duduk Ya sekarang lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa kepada Tuhan Bapak di surga Kami mengucap syukur Karena Tuhan boleh berikan Sukacita kepada kami Kami dengan bersemangat Dengan hati yang senang Boleh memuji nama Tuhan Terima kasih Tuhan Terus menghiburkan kami Terima kasih Tuhan memberkati kami Tuhan terima kasih juga Untuk pagi-pagi ini Di hari minggu ini Tuhan boleh antarkan kami Untuk beribadah bersama-sama Melalui siaran online ini Terima kasih Tuhan Untuk setiap kesempatan Yang Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan sementara lagi Di hari minggu ini Kami akan mendengarkan firmanmu Bagaimana engkau mengasihi Umat manusia Yang engkau ciptakan Manusia yang mau taat kepada engkau Manusia yang mau datang Menyembah engkau Tuhan berkatilah guru kami Yang akan menyampaikan firmanmu Berkati juga masing-masing kami Anak-anak dan adik-adik Yang masih kecil Yang boleh bergabung pada ibadah Pada pagi hari ini Tuhan berikan hati yang tenang Supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan Kami boleh mengerti Urapilah masing-masing kami Tuhan Berikan kami pengertian Bahwa engkau begitu mengasihi kami Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Oke adik-adik Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan Halo adik-adik semua Shalom bagi kita Kita bersyukur Kita memuji Tuhan adik-adik Kalau hari ini kita bisa bertemu lagi Di dalam ibadah sekolah minggu Adik-adik hari ini kita akan melanjutkan cerita Tentang kasih Tuhan Kuasa Tuhan Menyelamatkan Orang Israel Adik-adik Hari ini Cerita Alkitab diambil dari Kitab Keluaran Kalau adik-adik Ada pegang Alkitab Adik-adik bisa buka Buka Keluaran 13 ayat 17 Adik-adik Kita akan melihat cerita tentang Pemeliharaan Tuhan Bagi orang Israel Adik-adik Minggu-minggu sebelumnya Kita sudah mendengarkan cerita Tentang Allah yang menyelamatkan Musa Dari sungai Kita juga sudah dengar Tuhan Allah Menyelamatkan Musa Di tanah Midian Dan kita juga sudah dengar Cerita Tuhan Memakai Musa Untuk membawa orang Israel Keluar dari Tanah Mesir Mereka dibebaskan Dari perbudakan kejam Oleh Mesir Nah adik-adik Kalian lihat gambar di depan Ini adalah gambar Orang Israel Yang dipimpin Musa Keluar dari Tanah Mesir Mereka sekarang Sudah bebas Mereka berkata Malam ini Adalah malam pertama Kita bebas Kita tidak lagi Diperbudak oleh Mesir Kita tidak lagi Dipukul oleh Orang-orang Mesir Maka mereka tentunya Sangat senang Mereka sangat Bersuka cita Tuhan Allah Ternyata Mengasihi Umatnya Adik-adik Kita juga Orang-orang Kristen Sekarang ini Dikasihi Tuhan Kita diselamatkan Oleh Tuhan Kita sudah sering Mendengarkan Cerita Tuhan Yesus Mati di Kayu Salib Tuhan Yesus Mati di Kayu Salib Adalah untuk Menyelamatkan Kita Mengampuni Dosa kita Sehingga kita Diselamatkan Dan Dipelihara Tuhan Sepanjang Hidup kita Nah Adik-adik Orang Israel Pun demikian Setelah Mereka Keluar Mereka Dipelihara Oleh Tuhan Dijaga Oleh Tuhan Tuhan Sayang Sama orang Israel Tuhan Sayang Sama kita Nah adik-adik Waktu mereka Ada di perjalanan Betapa Menyenangkan Ada Ribuan Laki-laki Ribuan Perempuan Ribuan Anak-anak Beserta Ribuan Ternaknya Berjalan Mereka Puji Tuhan Mereka Senang Sekali Mereka Sudah Lepas Dari Perbudakan Mesir Dan Mereka Sekarang Menuju Tanah Yang Dijanjikan Tuhan Di tempat Yang Sangat Indah Di tempat Yang Sangat Subur Nah adik-adik Kira-kira Dalam perjalanan itu Apa ya Pembicaraan Orang tua Maupun Anak-anak Pasti mereka Berkata Wah Puji Tuhan Kita Lepas Yeay Kata Kata Anak-anak Kita Pergi Ketempat Yang Baru Kata Anak-anak Mungkin Orang tua Juga Bisa Berkata Puji Tuhan Tuhan Allah Kita Sangat Berkuasa Dengan Hukuman Hukuman Kepada Orang Mesir Membuat Kita Diizinkan Keluar Oleh Firaun Kira-kira Seperti Itu Nah adik-adik Dalam Perjalanan Mereka Ini Tuhan Mengirimkan Tiang Awan Ya adik-adik Bisa Lihat Mana Tiang Awan Itu Tiang Awan Tiang Awan Ini Tuhan Kirimkan Untuk Memimpin Orang Israel Ketempat Yang Tuhan Janjikan Ketempat Mereka Bisa Beribadah Ketempat Mereka Bisa Melayani Tuhan Mereka Ini Ada Di dalam Perjalanan Padang Gurun Adik-adik Adik-adik Tahu Bagaimana Situasi Di Padang Gurun Di Padang Gurun Itu Pada Siang Hari Sangat Panas Ada Yang Bilang Panasnya Bisa Sampai 38 Derajat Bisa Sampai 40 Derajat Lebih Kalau Kira-kira Panasnya Seperti Itu Pasti Orang Israel Sangat Panas Apalagi Berpuluhan Jam Jalan Di Padang Gurun Mereka Mungkin Punya Keringat Banyak Sekali Mereka Bisa Susah Bernapas Tetapi Tidak Itu yang Mereka Alami Adik-adik Kenapa Karena Tadi Bang Jo sudah Bilang Tuhan Kirimkan Tiang Awan Bukan Bukan Saja Untuk Memimpin Mereka Tapi Menjaga Mereka Dari Panasnya Matahari Di Padang Gurun Sehingga Di Sekitaran Orang Israel Berjalan Mereka Merasakan Sejuk Tuhan Sangat Baikkan Adik-adik Tuhan Kirimkan Tiang Awan Untuk Melindungi Mereka Nah Pada Malam Hari Adik-adik Tiang Awan Itu Berubah Menjadi Tiang Api Sehingga Mereka Bisa Dapat Terus Berjalan Mereka Bisa Melihat Ada Tiang Api Untuk Membawa Mereka Ketempat Yang Tuhan Janjikan Nah Kalau Malam Hari Kira-kira Bagaimana Suhu Atau Cuaca Di Padang Gurun Adik-adik Ternyata Di Padang Gurun Pada Malam Hari Sangat Dingin Ada Yang Bilang Dinginnya Bisa Sampai Minus 18 Derajat Waduh Itu Lebih Dingin Daripada Kulkas Yang Ada Di Rumah Adik-adik Tapi Adik-adik Tiang Api Ini Bukan Saja Memimpin Mereka Tapi Juga Membuat Mereka Merasa Hangat Ya Mereka Merasa Hangat Tidak Kedinginan Sehingga Mereka Bisa Terus Berjalan Mereka Bisa Terus Sehat Di Sekitaran Mereka Cuacanya Hangat Karena Ada Tiang Api Nah Adik-adik Kalau Tiang Apinya Berhenti Mereka Tahu Mereka Juga Harus Berhenti Dan Mereka Pasang Tenda Untuk Beristirahat Mereka Mengikuti Pimpinan Tuhan Dan Dalam Perjalanan Yang Terus Mereka Lakukan Sampailah Mereka Di Pinggir Pantai Laut Merah Ya Mereka Sudah Sampai Di Pantai Lalu Tuhan Allah Menyuruh Orang Israel Melalui Musa Untuk Memasang Tenda Pasang Kemah Supaya Mereka Beristirahat Di Tempat Itu Tetapi Adik-adik Ketika Mereka Beristirahat Ada Sesuatu Yang Terjadi Apa Itu Dari Kejauhan Orang-orang Mesir Sudah Berbicara Yang Berbeda Dengan Sebelumnya Piraun Berkata Kepada Prajuritnya Aduh Bodoh Sekali Kita Masa Kita Bebaskan Orang Israel Kalau Mereka Bebas Berarti Tidak Ada Lagi Budak Di Mesir Maka Mereka Pun Bersepakat Ayo Kita Kejar Orang Israel Siapkan Pasukan Kuda Kata Piraun Ayo Kita Kejar Dengan Pasukan Kuda Yang Banyak Mereka Mereka Kejar Orang Israel Mereka Kejar Dan Ketika Orang Israel Melihat Orang Mesir Sudah Datang Dengan Pasukan Kuda Mereka Melapor Musa Musa Tolong Kami Lalu Mereka Akhirnya Marah Lagi Musa Kenapalah Engkau Bawa Kami Ketempat Ini Apakah Engkau Bawa Kami Kesini Untuk Mati Kata Orang Israel Lalu Apa Jawab Musa Adik Adik Ketika Orang Israel Takut Dan Marah Musa Bilang Jangan Takut Hari Ini Hari Terakhir Engkau Melihat Mesir Tuhan Akan Menyelamatkan Engkau Engkau Cukup Diam Saja Tuhan Akan Berperang Untukmu Kata Musa Maka Orang Israel Menjadi Legam Adik Adik Pada Waktu Itu Tuhan Allah Berkata Kepada Musa Musa Pergilah Ke pinggir Laut Merah Dan Ulurkanlah Tanganmu Dan Waktu Musa Mengulurkan Tangannya Apa yang terjadi Adik Adik Yang terjadi Adalah Air Laut Merah Itu Terbelah Menjadi Dua Waktu Musa Mengulurkan Tangannya Air Terbelah Menjadi Dua Waktu Itu Tuhan Allah Kirimkan Air Angin Timur Yang Sangat Keras Dan Membelah Lautan Itu Menjadi Dua Dan Setelah Lautan Itu Menjadi Dua Mereka Pun Berjalan Lewat Tengah Laut Itu Orang Orang Israel Pasti Saat Itu Menjadi Kaget Wah Ini Perbuatan Tuhan Yang Luar Biasa Kita Bisa Jalan Di Tengah Dan Kiri Kanan Ada Tembok Temboknya Bukan Semen Adik Adik Tapi Temboknya Lautan Air Maka Mereka Terus Berjalan Tetapi Adik Adik Ternyata Orang Mesir Yang Tadi Memakai Kendaraan Kuda Mengikut Dari Belakang Mereka Mengikut Dari Belakang Mereka Pake Kuda Mereka Coba Juga Berjalan Dari Tengah Tengah Lautan Itu Tetapi Tuhan Allah Marah Kepada Mereka Tuhan Buat Roda Kuda Mereka Menjadi Miring Dan Mereka Menjadi Susah Jalan Ini Kudanya Kok Gak Mau Jalan Begitu Adik Dan Mereka Sadar Ini Perbuatan Tuhan Allah Israel Kita Harus Balik Kita Harus Pergi Kata Mereka Tapi Terlambat Adik Adik Pada Waktu Mereka Masih Ada Di Tengah Lautan Tuhan Allah Kembali Menyuruh Musa Untuk Mengangkat Tangannya Dan Apa Yang Terjadi Air Lautan Itu Kembali Bersatu Dan Kita Lihat Prajurit Mesir Mereka Semua Yang Berkuda Tadi Tenggelam Di Telan Air Dari Kejauhan Musa Dan Orang Israel Melihat Orang Mesir Sudah Tenggelam Di Lautan Maka Mereka Pun Bersyukur Kepada Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Terpujilah Tuhan Dan Mereka Bersuka Cita Puji Tuhan Puji Tuhan Tuhan Allah Mengasihi Umatnya Tuhan Allah Menghukum Orang Jahat Kira-kira Seperti Itulah Lagu Pujian Orang Israel Mereka Sangat Senang Mereka Percaya Kepada Tuhan Karena Tuhan Allah Maha Kuasa Maha Besar Dia Menyelamatkan Umatnya Dan Miriam Miriam Dan Miriam Dan beberapa Perempuan Lain Mereka Bersuka Cita Mereka Menari Memuji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Tuhan Baik Kira-kira Ini yang Mereka Nyanyikan Adik-adik Kalau Adik-adik Ada Alkitab Kita Buka Kitab Keluaran Pasal 15 Kalau Adik-adik Bisa Lihat Kita Baca Bersama Bayang Kira-kira Ini Nyanyian Orang-orang Israel Keluaran 15 Ayat 1-5 Demikian Pada Waktu Itu Musa Bersama-sama Dengan Orang Israel Menyanyikan Nyanyian Ini Bagi Tuhan Yang Berbunyi Baiklah Aku Menyanyi Bagi Tuhan Sebab Bia Tinggi Luhur Kuda Dan Penunggang Dilemparkannya Kedalam Laut Tuhan Itu Kekuatanku Dan Masmurku Ia Telah Menjadi Keselamatanku Ia Alah Kupuji Dia Ia Alah Bapaku Kuluhurkan Dia Tuhan Itu Pahlawan Perang Tuhan Itulah Namanya Kereta Firaun Dan Pasukannya Dibuangnya Kedalam Laut Para Perwiranya Yang Pilihan Dibenamkan Kedalam Laut Teberau Samudra Raya Menutupi Mereka Ke Air Yang Dalam Mereka Tenggelam Seperti Batu Ayat 13 Dengan Kasih Setiamu Engkau Kekuatanmu Engkau Membimbingnya Ketempat Kediamanmu Yang Kudus Ayat 17 Sampai 18 Engkau Membawa Mereka Dan Kau Cangkokkan Mereka Di Atas Gunung Milikmu Sendiri Di Tempat Yang Telah Kau Buat Kediamanmu Ya Tuhan Di Tempat Yang Didirikan Tanganmu Ya Tuhan Tuhan Memerintah Kekal Selama Lamanya Adik Adik Mereka Sangat Bersuka Cita Mereka Memuji Tuhan Tuhan Maha Puasa Tuhan Yang Menyelamatkan Orang Israel Nah Adik Adik Inilah Cerita Orang Orang Israel Diselamatkan Tuhan Tuhan Allah Membuat Mujijat Air Merah Atau Laut Teberau Itu Terbelah Menjadi Dua Adik Adik Demikianlah Kita Juga Orang-orang Kristen Orang-orang yang percaya Tuhan Tuhannya Orang Israel Yang kita kenal Sekarang ini adalah Tuhan Yesus Adik Adik Kalau kita Mengasihi Tuhan Yesus Kita mau percaya Kepada Tuhan Yesus Meminta ampun Kepada Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus Selamatkan kita Dan suatu saat Kita akan Dibawanya Ke rumahnya Yang ada Di sorga Disana Kita akan Memuji Tuhan Disana Kita akan Menyanyikan Lagu Baru Untuk Tuhan Yesus Disana Tidak ada Lagi Masalah Disana Tidak ada Lagi Kesedihan Disana Tidak ada Lagi Dosa Disana Semuanya Sudah Baik Adik-adik Marilah Kita Mengasihi Tuhan Yesus Marilah Kita Mau taat Kepada Tuhan Supaya Kita Diselamatkan Dan Supaya Kita Bisa Bertemu Dengan Tuhan Di sorga Dan Kita Bisa Memuji Tuhan Senantiasa Adik-adik Sebelum Kita Menutup Ibadah Ini Kita Membacakan Satu Ayat Ini Adalah Ayat Hapalan Kita Dari Masmur 121 Ayat 3-4 Kita Baca Baca Adik-adik Ia Takkan Membiarkan Kakimu Goya Penjagamu Tidak Akan Terlelap Sesungguhnya Tidak Terlelap Dan Tidak Tertidur Penjaga Israel Kita Baca Sekali Lagi Adik-adik Ia Takkan Membiarkan Kakimu Goya Penjagamu Tidak Akan Terlelap Sesungguhnya Tidak Terlelap Dan Tidak Tertidur Penjaga Israel Baik Adik-adik Inilah cerita kita Mari kita Berdoa Bang Jos Minta Adik-adik Ikut Berdoa Mari kita Berdoa Bapak Di Sorga Terima Kasih Pada Hari Ini Kami Boleh Sekali Lagi Mendengarkan Cerita Alkitab Terima Kasih Tuhan Tuhan Kami Maha Kuasa Tuhan Kami Mau Menyelamatkan Kami Tuhan Tuhan Yesus Mau Mati Di Kayu Salib Untuk Menyelamatkan Kami Terima Kasih Ya Tuhan Kami Boleh Percaya Dan Kami Boleh Hidup Untuk Mendengarkan Firman Mu Dan Taat Kepada Firman Mu Tolonglah Kami Tuhan Agar Sejak Kecil Kami Bisa Hidup Mengasihi Tuhan Yesus Pelihara Hidup Kami Pimpin Hidup Kami Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Telah Berdoa Amin